selamat menikmati trading-trading yang gila-gila tapi kalau saya ditanya apakah minta maafnya apa namanya minta maafnya itu adalah minta maaf buat saya itu minta maaf yang terburu-buru banget sangat terburu-buru bener-bener enggak? bukan sesuatu yang dihayati saya begini-begini ya, cepat-cepat ke saya deh jalannya gitu aja Cukup, cukup. Bang, 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 bang. Tadi ketemu gak, bang? Tadi ketemu sama kawan-kawan. Lagi diperiksa, lagi diperiksa belum kena. Pak, angkat terus, bang. Kita bisa lewetin ini, di bisnya. Usai menjadi sosok yang viral, serta ramai sekali diperbincangkan oleh para netizen, kini ditetapkannya Donny Salmanan. Sebagai tersangka dalam kasus Affiliator Kotex, kini kembali menimbulkan sebuah hal yang tak biasa terjadi, yang mana gaya Donny Salmanan kini terus disorot, lantaran terlihat santai, meski dirinya telah resmi ditetapkan menjadi tersangka. Selain terlihat santai, Donny Salmanan pun juga dinilai begitu tenang, saat jumpa pers yang berlangsung di polda Metro Jaya. Terkait adanya gerak-gerik, serta perilaku Donny Salmanan yang begitu santai, hal tersebut pun turut mengundang komentar dari pakar ekspresi yang ikut menilai tingkah laku yang ditunjukkan oleh Donny Salmanan. Lantas, seperti apakah penilaian pakar ekspresi mengenai mimik pembawaan yang ditunjukkan oleh Donny Salmanan? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Nama Donny Salmanan akhir-akhir ini terus menjadi pusat perhatian setelah dirinya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus afiliator Kotex yang dialami oleh dirinya. Memiliki julukan sebagai Crazy Rich dengan lifestyle yang bisa terbilang mewah, kini hal itu nampaknya berbanding terbalik dengan nasibnya yang saat ini menjadi tersangka atas kasus penipuan yang telah memakan banyak korban. Donny kini kembali muncul di hadapan publik dengan seragam berwarna oranye. Kini tingkah laku Donny Salmanan pun menjadi sorotan lantaran dirinya terlihat santai saat ia mengungkapkan permintaan maafnya di hadapan publik. Tak hanya itu, gaya berjalannya saat memakai baju tahanan pun turut disoroti oleh warganet dengan kedua tangannya di kantong celana. Meskipun kini nasib Donny Salmanan terancam di penjara selama 20 tahun, namun nyatanya Youtuber kondang itu masih menampakkan ekspresi santainya. Bahkan beberapa kali Donny melemparkan senyuman ramah ke arah para wartawan. Melihat ekspresi Donny yang tampak tenang, hal itu pun menjadi pertanyaan publik. Lantas, seperti apakah pakar mikro ekspresi melihat gerak-geri Crazy Rich asal Bandung tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengenal dunia trading, baik binari option atau forex, kripto, dan lain sebagainya. Besar harapan saya masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin juga memohon doanya kepada teman-teman semuanya di seluruh masyarakat Indonesia ini, agar sanksi terhadap saya bisa diringankan. Kemudian juga, apa namanya, untuk masyarakat Indonesia untuk berhati-hati, untuk berhati-hati agar tidak ter, ini sama trading-trading yang ilegal. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, cukup. Bang, 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 istri kan? Tadi ketemu nggak bang? Tadi ketemu sama kawan istri? Lagi diperiksa, belum ketemu. Banget terus lah. Kita bisa lewetin ini, bismillah. Tadi ketemu istri gimana bang? Belum ketemu, belum ketemu. Oke, oke. Pesannya kan untuk istri miskin? Jangan menyerah. Kelihatannya memang dia senyum begini, kalau senyum yang benar. Senyum yang memang senyum seneng, itu nggak ada masalah. Itu ya, wajah bagian atas ikut bergerak. Ada tarikan saling mata lah, ada kerutan lah. Ini kan nggak. Dia cuma, tuman persepsi kita terlihat dia tersenyum. Dan itu istilahnya sangat jauh dari kondisi dia sebelum-sebelumnya. Kalau waktu dia masih crazy rich. Jadi, dia sudah tahu apa yang sedang terjadi pada dia, dan itu membuat dia sangat tidak nyaman. Sudah terlihat banget lah itu. Tapi kalau saya ditanya, apakah minta maafnya, apa namanya, minta maafnya itu adalah minta maaf. Buat saya itu minta maaf yang terburu-buru banget. Sangat terburu-buru, benar-benar nggak? Bukan sesuatu yang dihayati. Saya begini-begini, begini-begini, ya. Biar cepat selesai, deh. Silahnya gitu aja. Gini, logikanya sederhana. Kalau memang dia merasakan apa yang dirasakan oleh para korban-korban dari sistemnya dia, atau sistem yang dia bawakan sebagai akliator, dia akan lebih menyelami rasanya. Dia akan lebih dalemin. Minimal, lebih pelan, ketika minta maaf. Tapi ini kan enggak. Orang yang buru-buru aja udah. Kayak orang saya minta maaf, semoga diberi keringanan. Jadi kayak gimana ya? Kayak orang buru-buru mau ngerjain sesuatu, atau mau ngerjain sesuatu, ketika dia misalnya sholat, misalnya, buru-buru cepat-cepat, ya, pokoknya secara-cara penuh. Susu, ya enggak. Kondisinya seperti lahirnya. Ya sesuatu yang wajar. Kalau misalnya orang mau dihukum, dia minta dikasih keringanan-keringannya wajar dong. Haknya dia minta. Masalah hakim kemudian memberikan namanya, kan beda cerita. Enggak apa-apa, wajar dia minta. Kalau perlu minta dibebasin, kalau perlu. Ya, kok tangguh ngamak sih, minta seringan-ringannya, gitu. Dia memasukkan tangan ke kantor jalanannya, itu cuma menandakan bahwa ada penanda stress yang muncul. Penanda stress ini muncul ketika seseorang dalam kondisi tertekan. Ini cuma menandakan bahwa dia memang benar-benar tertekan dalam kondisinya sekarang, gitu. Dan juga bisa jadi menandakan bahwa itu adalah shame gesture, gitu lagi. Bahwa dia malu. Sehingga dia perlu untuk hiding gesture, namanya. Gesture kayaknya munyiin. Salah satunya adalah tangan sebagai penanda model komunikasi. Kan orang ketika berkomunikasi, tangannya geretrak, gitu ya. Untuk menambahkan gestur tangan. Nah, itu disembunyiin. Artinya apa? Dia sebenarnya nggak ingin berkomunikasi. Tangan bisa jadi memang gaya, santai, gitu bisa. Tetapi yang terlihat sama dia, ketika dia ngomong, mau masukkan tangannya lagi, ngomong lagi, mau masukkan tangan lagi. Itu bukan gaya santai, gitu. Gaya, gitu bukan. Itu adalah posisi ketika dia merasa tadi tekanan dan untuk menghindari tekanan yang terjadi. Menghindari, misalnya membuat nyaman dirinya sedang stress, dimasukkan tangannya ke dalam kantong itu. Dan itu biasa dilakukan. Perhatikan kalau orang-orang yang sedang bicara di depan publik, dia nggak nyaman, dia masukin tangannya ke dalam kantong, itu kan biasa. Biasa terlihat juga di banyak orang juga. Tapi yang jelas, dia tidak santai. Sangat tidak santai. Kondisi dia tertekan, ya. Tapi dia tetap harus mempertanggungjawabkan. Itu adalah bagian dari proses, bagian dari resiko, konsekuensi dia. Biar orang lain ingin menjadi seperti dia, juga mikir-mikir. Nah, nggak ada kejara. Dan satu lagi, buat para semua korban-korbannya, ya istilahnya lain kali, mbok, ya berpikir lebih jelas, jernih, dan lebih mendalam, gitu loh. Bukan jangan pengen duit cepat. Duit cepat itu, resikonya juga besar, gitu loh. Nah, itu yang seringkali lupa, maunya duitnya cepat. Resikonya nggak mau. Itu yang membuat banyak masyarakat kita sering ketipu. Jadi, nggak, buat apa ya, kalau istilahnya Singapura, kiasu, deh. Mau untung, tapi nggak mau resikonya. Ditetapkannya, Donny Salmanan sebagai tersangka, serta aset-aset mewahnya, yang telah disita oleh pihak kepolisian, masih terus menjadi pembahasan netizen. Barang-barang mewah, hingga jaretan kendaraan bermotor yang memiliki nilai ratusan juta rupiah, serta kendaraan beroda empat milik Donny Salmanan pun, terlihat tertata rapi di Malbes Polri, untuk digunakan sebagai barang bukti atas kasus yang menjeratnya. Dan pada jumpa perselasa kemarin, pihak kepolisian pun akhirnya memberikan penjelasan, mengenai pengembangan kasus atas tersangka Donny. Lantas, seperti apa kejelasan yang diberikan oleh pihak kepolisian, terkait kasus yang dilakukan oleh Sang Kweziwich. kesejaeran bebas, mengenai pembahasan tujuan yang diberikan oleh pihak kepolisian, tidak setengah kemalangan. penyampaian kali ini seperti teman-teman lihat semua akan disampaikan tracing aset ya kita lihat ada beberapa kendaraan baik roda 4 dan roda 2 berbagai merek dan di depan kita juga ada beberapa alat bukti atau barang bukti lainnya ada laptop dan lain-lainnya untuk lebih lengkapnya kami mempersilahkan Bapak Direktur untuk mempresentasikan waktu dan tempat kami persilahkan tentang pengungkapan pelaku tidak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan keurgian konsumen baik akan saya sampaikan pada sore hari ini sebelumnya terima kasih yang kami hormati Bapak Koro Penmas Bapak Wadil Seber dan Kasudit serta yang saya hormati rekan-rekan wartawan sekalian jadi langsung saja akan saya sampaikan kaitan penahanan kasus atas tersangka DS disampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022 Direkturat Tindak Pidana Seber Baris Simpori berhasil mengungkap kasus tidak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan keurgian konsumen konsumen dalam transaksi elektronik yang diduga dilakukan oleh tersangka DS dan dia adalah pemilik dan pengguna akun YouTube King Salaman ada pun waktu dan tempat penangkapan tersangka DS ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022 jam 23.30 di Baris Simpori yang berlokasi di Jalan Turunjoyo nomor 3 kebayoran baru Jakarta Selatan ada pun tersangka DS saat ini berusia atau berumur 23 tahun pekerjaannya adalah sesuai KTP di sini adalah tertera buruh harian lepas dengan alamat Jalan Candera Asih perumahan kota baru Parahyangan Tatar Kelurahan Cipendai Bandung Barat selanjutnya akan saya sampaikan dari peran tersangka DS dalam hal ini tersangka DS melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat video dalam channel YouTube King Salaman yang berisikan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan cara seolah-olah tersangka DS mendapatkan uang miliaran rupiah dari hasil bermain trading valuta asing di website kuwetek dan melakukan fleksi dengan maksud dan tujuan untuk meyakinkan kepada masyarakat yang menonton YouTube dalam hal ini para member agar ikut berjabung dan bermain trading di website kuwetek namun demikian penyataannya tersangka DS tidak melakukan trading di website kuwetek tersebut melainkan hanya menjadi avaliator untuk mendapatkan keuntungan dari para member atau afiliasi yang ikut bergabung bermain trading valuta asing di website kuwetek Hai lusah jelaskan disini website kuwetek adalah aplikasi yang dirilis pada tahun 2019 yang bergerak dalam perdagangan mata uang asing website kuwetek tersebut tidak terdaftar di badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi atau babeti dan sudah dinyatakan ilegal adapun cerah kerja website kuwetek adalah member harus meletakkan modal harus meletakkan modal ya kemudian mempertaruhkan modal untuk menetap harga nilai valuta asing dalam waktu yang sudah ditentukan dalam hal ini avaliator dalam binari adalah sales freelance yang mendapatkan imbalan hasil ketika mengajak orang lain bergabung Hai dan juga avaliator ini mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi yang dilakukan oleh para afiliasi sebagai member untuk melakukan trading valuta asing di website kuwetek dengan keuntungan sebagai berikut pertama sebesar 80 persen apabila para member mengalami kemenangan bermain trading nah untuk motivasi tersangka itu sendiri tersangka DS ingin mendapatkan keuntungan secara pribadi dan menjadikan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian dan hal ini saat ini juga tersangka telah ditahan oleh Direkturat Siber Baris Simpoli selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 9 Maret tahun 2022 selain melibatkan langsung dinan Nur Fajrina selaku istri dari Doni Salmanan untuk diperiksa lebih lanjut polisi juga kini menyeret 5 nama publik figur tanah air untuk diperiksa pihak kepolisian pun mengungkapkan bahwa ada 5 inisial nama publik figur yang akan diperiksa pada hari Senin mendatang dan itu adalah MH, DM, NR, FR dan DS mereka disinyalir telah menerima kucuran uang panas dari Doni Salmanan selain 5 orang publik figur tersebut kabarnya Kwasi Rich Rudy Salimpun telah dijadwalkan untuk memenuhi panggilan pihak berwajib untuk dana yang sudah kita cita ya dari tersangka DS tentunya akan melalui proses persidangan ya melalui proses persidangan ya nanti pasti seperti apa mungkin pengadilan yang akan menentukan ya demikian yang pertama MH inisial MH yang kedua DM 3MR keempat FR kelima DS dan DS juga ada empat ya yang apa yang akan kedalami itu apabila di trailer ini kalah ya keuntungan itu akan masuk sebesar 80% kepada DS nah sisanya pada penyelenggara dan dalam dino Amon nih bang diduga nih bang terseret dalam dino Amon ini ada beberapa publik figur yang akan dilakukan pemeriksaan panggilan nanti tinggal diambil aja nanti nah selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp Indem kabar lengkap mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel youtube Cumi Cumi selamat menikmati